Halo guys, welcome to Kiriku bareng gue Fikri disini dalam Breakdown Blue Lock episode keempat Di episode 3 kemarin, tim Z harus mengakui kekalahan dari tim X yang mana itu semua diakibatkan karena sifat egois dari tiap pemain yang membuat mereka seakan-akan bertarung melawan teman sendiri Nah, mau gak mau di pertandingan berikutnya, tim Z wajib mendapatkan kemenangan demi menjaga asa untuk bisa lolos minimal ia jadi runner up gitu Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan Breakdown Blue Lock episode keempat So, let's begin the story guys and enjoy Oke, setelah menderita kekalahan, tim Z akhirnya mencoba untuk menganalisa keadaan dan menyusun strategi Mereka saling mengungkapkan apa kelebihan masing-masing sehingga nantinya diharapkan agar pemain yang lain bisa paham bagaimana karakter teman mereka Namun disitu Isagi ternyata belum menyadari kemampuan apa yang paling menonjol di dalam dirinya Tapi gak cuma Isagi, pemain lain yang gak menyebutkan apa kelebihannya adalah Cigiri Alasannya karena ia gak mau aja Disitu mereka juga sadar jika bermain seperti kemarin gak akan bisa membuat mereka menang Nah, Kwon disitu tiba-tiba terfikirkan sebuah strategi yang mana menurutnya hal itu bisa membuat setiap keahlian dari teman-temannya bisa dipakai secara maksimal Nama strategi itu adalah berikutnya Giliranku Sebuah nama yang sungguh sangat buruk Mereka lalu mencoba melatih kemistri dan strategi yang akan digunakan Terutama karena strategi mereka ini benar-benar mengandalkan timing Nah, pemikiran yang pada awalnya tercerai berai kini mulai terlihat lebih padu Malam harinya saat Isagi makan malam Ia merasa dalam waktu satu minggu ini di dalam blue lock Bukannya berkembang, ia malah seperti selalu menemukan hal yang membuatnya kehilangan rasa percaya diri Itu karena ia merasa tidak memiliki kemampuan yang bisa dibanggakan seperti yang lain Namun disitu tiba-tiba Kunigami menemuinya dan mengucapkan terima kasih Karena di pertandingan kemarin Isagi mengoper bola kepadanya Isagi lalu bertanya apa alasan yang membuat Kunigami bermain bola Karena saat itu Isagi menganggap Kunigami adalah pemain dengan tendangan yang kuat dan fisik yang bagus Kunigami mengatakan alasan dirinya bermain sepak bola Karena ia ingin menjadi pahlawan super lewat jalur sepak bola Saat kecil dirinya sangat terinspirasi oleh para striker yang terus berlari dan mencetak gol untuk mendapatkan kemenangan Yang mana menurut Kunigami mereka semua adalah pahlawan super Jawaban itu membuat Isagi sadar Kalau pemahaman Kunigami serta tujuannya dalam sepak bola sangatlah keren Kunigami lalu mengajak Isagi makan bersama dengan stick daging yang baru saja ia dapatkan Karena ternyata pemain yang berhasil mencetak gol akan mendapatkan sebuah reward atau poin yang bisa ditukarkan Kunigami memberikan setengah stick yang ia miliki karena menurutnya ini juga atas bantuan Isagi Kunigami lalu bertanya kenapa saat itu Isagi mengoper bola kepadanya Padahal posisi Reichi itu lebih menguntungkan Isagi mengatakan sebenarnya ia juga gak tau Mungkin itu hanya refleks karena sebelumnya Isagi pernah menerima tendangan keras dari Kunigami Menurut Kunigami mungkin ini adalah bakat atau kelebihan yang dimiliki oleh Isagi Yaitu bisa mengambil keputusan dalam sekejap Untuk pertandingan selanjutnya ia mengatakan kalau mereka harus bisa merebut kemenangan Akhirnya tiba waktunya untuk bertarung dan yang akan menjadi lawan mereka adalah kelompok Y Dimana kondisinya sama-sama menderita kekalahan di pertandingan pertama Namun mereka bisa dibilang lebih tragis Yaitu kalah 8-0 dari tim V yang membuat tim Y saat ini berada di posisi terakhir Sedangkan pemuncak kelas mainnya adalah tim V Menurut Kwon ada satu pemain paling berbahaya di tim Y Yaitu Hibiki Okawa Yang merupakan pencetak goal terbanyak di prefektur Kumamoto Oke sekarang gue akan bahas bagaimana strategi yang akan digunakan oleh tim Z Kwon menjelaskan kalau ini merupakan strategi penyerangan super yang akan memanfaatkan keahlian individu Setiap 10 menit mereka akan bertukar posisi searah jarum jam agar setiap pemain bisa menjadi striker dan menggunakan kemampuan individunya untuk mencetak goal Namun disini Lemon lebih memilih untuk tetap menjadi keeper karena jika ia ikut berotasi resikonya terlalu besar Selain itu Cigiri juga gak masalah jika dirinya tetap menjadi seorang back Saat peluit dibunyikan Bacira adalah orang pertama yang kebagian menjadi striker Bacira menggunakan kemampuan dribblingnya untuk melewati setiap pemain lawan Namun ternyata tim Y juga udah memprediksi hal ini bakal terjadi Mereka membuat penjagaan yang lebih ketat untuk Bacira 10 menit telah berlalu dan sekarang Kunigami yang akan menjadi striker Karena kemampuan utamanya adalah tendangan kaki kiri yang keras Tim Z harus membuat celah agar Kunigami bisa melakukan syuting Namun tim Y lagi-lagi bisa membaca keadaan dan mereka telah memahami setiap pemain tim Z dari pertandingan sebelumnya Tendangan Kunigami selalu berhasil di blok namun Isagi merasa sedikit aneh Karena tim lawan gak melakukan penyerangan apapun Dan pemain terkuatnya yaitu Hibiki sama sekali gak bergerak Jadi keliatannya kayak cuma fokus untuk bertahan gitu Namun ketika bola berhasil direbut Pemain berambut poni yang bernama Niko langsung memberikan umpan kepada Hibiki dan Isagi baru sadar Kalau strategi tim Y adalah counter attack Akhirnya gol pertama didapatkan oleh tim Y Dari hasil kesabaran mereka Kwon berusaha memberikan semangat kepada yang lain agar gak usah memikirkan gol yang tadi Saat permainan kembali dimulai Kini tim Y hanya bermain di daerah pertahanan sendiri Dengan tujuan untuk mengulur waktu Karena mereka saat ini dalam kondisi yang lebih unggul Menurut Isagi situasi ini sungguh merugikan mereka Saat giliran Raichi menjadi striker Ternyata bersamaan dengan jeda istirahat babak pertama Yang itu artinya ia akan melewatkan posisinya menjadi seorang striker Chigiri mempertanyakan apakah strategi ini tidak akan menjadi masalah jika harus diteruskan Dan menurutnya daripada buang-buang waktu Lebih baik mereka menggunakan bacira atau kunigami Untuk melancarkan serangan yang dipenci oleh tim lawan Namun Kwon merasa jika mereka mengubah strategi secara mendadak seperti ini Akan sangat beresiko Jadi ia merekomendasikan untuk tetap menggunakan strategi awal Saat babak kedua dimulai, pola permainan tim Y masih belum berubah Yaitu bermain di area pertahanan sendiri Sambil menunggu kesempatan untuk melakukan counter Giliran selanjutnya yang menjadi striker adalah Gagamaru Yang punya kelebihan dalam hal fisik Isagi yang mengetahui kelebihan rekanya itu Memberikan umpan langsung ke dalam kotak penalti Dan sayangnya sundulan dari Gagamaru masih bisa dihentikan keeper lawan Namun itu membuat tim Z mendapatkan sepakan pojok Saat itu, Isagi tiba-tiba merasakan aura berbahaya dari para pemain lawan Namun ia tidak tahu itu berasal dari siapa Bacira kemudian mengambil tendangan pojok Tapi saat bola ditendang, Isagi langsung berlari ke belakang Karena ia baru sadar jika pemain yang menjadi inti atau yang paling berperan besar dalam tim Y adalah Niko Dan benar saja, bola muntah dari keeper mengarah kepada Niko Yang saat itu, jika ia berhasil mendapatkan bola Pasti akan langsung diarahkan kepada Hibiki Yang saat ini berada di garis depan Isagi langsung mencoba untuk menyerang dan melakukan tembakan Sepakannya berhasil diblok oleh Niko Tapi dengan kemampuan fisiknya Gagamaru langsung menyambar bola liar itu Dan menciptakan satu gol untuk tim Z Untuk saat ini, tim Z berhasil menahan imbang Dan ada hal unik yang terjadi di sini Yaitu, Raichi merasa gembira dengan gol yang diciptakan orang lain Dan Niko yang merasa jika Isagi memiliki mata yang sama dengan miliknya Oke, untuk episode 4 Tim Z benar-benar telah berubah drastis Bahkan hanya dalam satu malam Bukan hanya karena mereka harus menang di pertandingan ini Tapi hubungan pertemanan antar pemain yang semakin kelihatan jelas Jika sebelumnya bacirnya dengan Isagi Kali ini Isagi dengan Kunigami Kemudian jika ngomongin tentang egois yang selalu dibicarain sama Jinpachi Dan dihubungkan ke penjelasan gue di video kemarin Sepertinya teori gue tentang apa itu egois versinya Jinpachi Agak sedikit benar ya Setelah melihat episode keempat ini Gue gak akan ngejelasin ulang di video ini Jadi buat kalian yang belum nonton breakdown episode 3 Silahkan cek playlist di deskripsi video ini Intinya sih di pertandingan kali ini Gak terlihat pemain egois yang beneran egois Bahkan untuk seorang Raichi yang sangat barbar Kemudian ada sosok misterius yang dari episode 3 kemarin Gue udah feeling Kalau dia ini pasti memberikan sebuah kejutan untuk kita semua Orang itu adalah Chigiri Alasan yang pertama Ia memberikan pendapatnya tentang makna sepak bola dari nol Yang disampaikan oleh Jinpachi Kemudian ia gak mau ngasih tau apa kemampuan utamanya Lalu Chigiri memberikan saran untuk mengubah strategi Ketika pertandingan melawan tim Ye tadi Tentu kita jadi bertanya-tanya Kenapa Chigiri melakukan hal itu Dan dari episode 2 sampai sekarang Membuktikan Chigiri ini tipe pemain yang gak asal tabrak Tapi ia memikirkan solusi yang sekiranya berguna untuk tim Namun sayangnya untuk sekarang Ia bukan orang yang menonjol di dalam tim dan lebih banyak diem Jadi mungkin nanti di episode kedepannya Kita akan tau seberapa kuat dan berbahayanya Chigiri dalam bermain bola So itu aja breakdown kali ini Jangan lupa tinggalkan like dan komen Jika kalian suka dengan konten ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax